Hai warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya akan memberi tutorial bagaimana cara menginakkan burung cipo sertu atau sirpu ya ini saya dapatkan tadi malam dan alhamdulillah masih agak anak-anak masih kecil tapi sudah mau dewasa ya teman-teman karena ekornya sudah panjang segini dan cara menginaknya adalah pertama kalau kita menebatkan burung cipo harus kita terapi lapar ya teman-teman ini jam sekitar jam 9 pagi baru saya kasih pakan dan kasih air air minum terus kita sering pegang-pegang gini teman-teman kita sering elus teman-teman nah gini tapi dia baru awal-awal pasti memberuntah ini masih bisa diloloh dan saya kasih tahu bagaimana cara meloloh anakan sirtu cipo atau sirpu dari anakan yang anaknya dua ya teman-teman jadi kalau kita menebatkan anakan burung sirtu cipo kalau anaknya dua jangan disatukan sangkar atau disatukan kandang ya teman-teman pasti dia akan kebanyakan pasti akan gagal jina jadi kalau menebatkan dua anak kita pisah dua kandang yang pertama gitu terus yang kedua sering kita belai nah kita lus lalu seperti ini terus nah ini ini burung sirtu anakan jantan ya teman-teman kelihatan dari garis paru ke dari garis paru tengah paru ke belakang mata dia matanya di atas paru garis ya di di ini ini kalau kita tarik garis ke belakang ke matanya dia pas matanya di atas garis jadi dia jantan dan kedua kalau jantan pasti dia akan ngeriwi kalau ngeriwi pasti jantan teman-teman dan nanti akan dewasa lidahnya berwarna telak lidahnya akan berwarna hitam dan dibawah sini akan berwarna hitam serta bodi bodinya kecil memanjang ya teman-teman dan garis kepala sering bulunya naik itu ciri-ciri dari cipo jantan serta ini garis putih ini apa diet garis putih 2 ini lebih terang daripada yang betina ya teman-teman ini cipo jantan caranya kita sering belai-belai seperti ini teman-teman ini baru saya dapatkan kemarin eh maaf maaf teman-teman tadi malam ya teman-teman tadi malam terus baru saya terapi lapar ini saya kasih makan dan minum hari ini belum saya loloh ya teman-teman tapi sepertinya masih mau diloloh ya tipnya mudah sekali kebanyakan sih yang mengeloloh anakan anaknya dua pasti dia disatuin sangkar nah ujung-ujungnya pas burung sirtu cipo ini nanti dewasa pasti dia akan gagal jina teman-teman eh jadi kurang bagus ya teman-teman kalau dia gagal jina ini caranya kita sering telus-elus kalau bahasa jawanya kalau intinya dibelai-belai seperti ini sangat mudah sekali luangkan waktu untuk memeliharanya dan kita akan memetik hasilnya ketika burung ini nanti lagi dewasa ya teman-teman kita bisa membuatnya bunyi setiap waktu baik pagi siang malam kita bisa membuatnya bunyi karena dia jina ya teman-teman karena ini saya baru dapat kemarin pagi malam jadi saya telat tidak saya kasih ring ring kaki ya teman-teman yang penting burung ini mau jina dulu ya sekian dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum teman-teman